Anda masih bersama saya, Dinda Rizky Anari, seputar Bandung Raih Malam. Pemirsa misteri hilangnya Siti Widaningsi atau Mak Titing, nenek berusia 75 tahun di hutan Cikulelembang, Kabupaten Bandung Barat, Oktober 2017, akhirnya terkuat. Jasadnya yang telah menjadi kerangka ditemukan warga selasa kemarin. Medan yang sulit menyebabkan petugas gabungan baru berhasil mengevakuasinya kamis ini. Inilah video yang diambil petugas gabungan saat penemuan jasad Siti Widaningsi atau Mak Titing, nenek berusia 75 tahun yang hilang di hutan Cikulelembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Oktober 2017. Jasad Mak Titing yang telah menjadi rangka ini pertama kali ditemukan seorang warga selasa kemarin. Warga yang hendak mencari jamur di dalam hutan dikagetkan dengan serpihan kerangka manusia, selebaran pakaian, dan sepatu di lokasi temuan. Ia pun langsung melapor ke pihak berwajib. Sulitnya Medan memaksa petugas baru mengevakuasi kamis ini. Petugas gabungan dari Kepolisian Kehutanan, Kepolisian Sektor Jalan Cagat Subang, Sar Brimob, dan sejumlah relawan pun langsung mendatangi lokasi temuan. Dari lokasi temuan, petugas gabungan mendapati kartu identitas dan pakaian yang menunjukkan jasa tersebut merupakan Mak Titing yang hilang tahun lalu. Setelah dievakuasi petugas, jasad korban langsung dibawa ke Puskesmas Jalan Cagat Subang untuk divisum. Petugas pun masih menyelidiki kematian Mak Titing. Batu ampar, batu ampar, batu ampar, batu ampar. Kamu untuk jenazah sendiri sudah menjadi kerangka? Kerangka. Kerangka. Diberkirakan sudah berapa lama? Sudah tahun. Sudah tahun. Kehilangan sudah satu tahun mungkin sudah lama. Soalnya kerangka pun tidak utuh. Kerangka pun tidak utuh. Cuman tadi lihat dari tas juga, mulai-mulai agak daun. Komik, komik. Sepatuk pun, bawah pun, sudah cukup. Siti Widaningsi atau Mak Titing, nenek berusia 75 tahun, hilang saat mengikuti gerak jalan santai di kawasan hutan Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Oktober 2017. Hilangnya Mak Titing sempat menggemparkan warga. Bahkan tim sar gabungan sempat dikerahkan untuk menemukan Mak Titing. Kini, akhirnya misteri hilangnya Mak Titing di tengah hutan belantara Cikole pun terungkap. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV